Setelah ibu saya meninggal, saya menikah dengan laki-laki yang baik, yang agamanya kuat, sholatnya rajin. Saya terima nikahnya Mai Binti Hassan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa-apaan ini? Kamu... Kamu tega banget sama aku ya? Kamu udah boongin aku! Biasanya yang diajak selingkuh ini umurnya jauh berapa tahun? Eh, kalau untuk usianya itu bisa 10 tahun di atas dia. Yang sekarang kan dia 30, waktu dia selingkuh itu kan udah 30an ya. Mungkin yang 40 ke atas kayak gitu. Kalau sama yang muda nggak mau. Dan bukan untuk serius ya, just for have fun. Pokoknya saya nggak mau tahu kamu harus ceraikan istri kamu itu! Ceraikan perempuan itu! Maaf, Tan. Aku nggak bisa. Selama ini wong kamu dari siapa? Hubungan kita kan cuma fun dong. Hanya bersenang-senang. Lagian Tante juga punya laki-laki kok. Aku ada sesuatu buat kamu. Apaan nih? Lihat aja. Wah, ini pasti barang mewah. Emang kamu selalu manjain aku. Terima kasih ya, Tan. Kamu jangan panggil aku Tante dong. Walaupun aku suka cowok lebih muda, yang segar kayak kamu. Tapi kan aku belum Tante-Tante. Ya jelas lah, aku dimiliki kamu. Kamu tuh lebih segalanya dari istri aku. Apa yang terjadi dalam hidup saya step-stepnya seperti mengulang apa yang terjadi pada ibu saya gitu. Seperti apa, selama ini saya bertanya-tanya. Mam, apa sih yang terjadi selama ini gitu. Dan Tuhan seperti menjawabnya lewat step-step kehidupan saya gitu. Jadi kadang saya, oh aku tahu endingnya tuh bakal kayak gini gitu. Jadi kayak takut untuk jalanin hidup gitu. Kadang-kadang suka berharap, please stop gitu, please. Itu yang saya rasakan banget. Dan... Sekarang jawab. Di mana si Iman? Sumpah saya nggak tahu. Lu jangan bohong! Kalian siapa? Aku perlu apa dengan suabiku? Kalau dilihat-lihat lu juju. Dia! Ajar! Sekarang saya merasa apa yang terjadi dalam hidup saya step-stepnya seperti mengulang apa yang terjadi pada ibu saya gitu. Seperti apa. Selama ini saya bertanya-tanya. Mam, apa sih yang terjadi selama ini gitu. Dan Tuhan seperti menjawabnya lewat step-step kehidupan saya gitu. Jadi aku tahu endingnya tuh bakal kayak gini gitu. Jadi kayak takut untuk jalanin hidup gitu. Enggak, aku salah. Kadang-kadang suka berharap, please stop gitu. Ayah dibunuh karena hubungan terlarang. Jangan-jangan, Iman juga begitu. May. Aku minta maaf, May. Aku emang kena sama wanita itu, May. Tapi aku nggak ada hubungan apapun sama wanita itu, May. Kalau kamu nggak ada hubungan spesial dengan dia, dia nggak akan nyuruh kamu pisah dari aku. May. Kamu lihat dari rumah tangga kita? Mau sampai kapan kayak gini? Lebih baik kamu tuh jujur atas semua perbuatan kamu yang nggak benar itu di luar sana. Aku udah lihat semuanya. Tapi aku pengen denger langsung dari kamu. Aku pengen denger kamu jujur mengatakan semuanya kamu. Kalau kamu nggak jawab, tapi kamu juga nggak nolah. Aku anggap itu sebagai pengakuan. Saya melihat kamu akan menemukan laki-laki yang baik. Dan dia sudah bercerai. Oh, Duda. Duda. Nggak punya anak. Tajir. Kaya. Kaya. Kamu mau kemana? Jawab pertanyaan aku. Pertanyaan apa lagi sih, May? Aku kan udah minta maaf sama kamu. Maaf aja nggak cukup. Aku mau kamu jawab aku. Pertanyaan apa lagi sih? Kamu nggak pernah kan cinta sama aku. Karena selama ini kamu tuh sayang dan suka sama perempuan-perempuan yang jauh lebih tua dari aku. Bener kan? Iya kan? Jauh. Jawab! Ya! Kau aja kenapa? Kamu udah sakitin aku. Dan aku nggak akan mau lagi kayak gini terus. Kena cerai! Dan kamu mulai keluar dari sini. Keluar! May. Maksud kamu apa? May. Kamu mikir lagi, May. Aku nggak mau. Punya suami yang cuma numpang hidup sama aku. Pergi sekarang! May. Aku minta maaf sama kamu, May. Aku ma... Maksud laki-laki dihadap memangnya? Pergi kamu! May. 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 Aku masih cinta, aku masih sayang sama kamu. Kalau kamu beneran cinta sama aku, kita pisah. Jangan, aku kembali lagi. May, 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 May!